Halo guys, balik lagi dengan aku disini Jadi disini aku mau mencoba alat yang katanya bisa buatkan alat kalian berletak-berletak guys Nah, jadi disini aku udah beli alatnya ini masih di dalam box Baru dateng guys, sepertinya kita unboxing dulu ya guys Oh iya guys, buat kalian belum subscribe channel ini Please subscribe dulu di bawah ini Tinggal kalian pencet tombol subscribe dan like juga video ini guys Makasih banyak buat kalian udah subscribe channel ini Nah guys, jadi aku tau alatnya dari dia guys Nih nama channelnya Turil Nah, jadi kayak gini guys Coba dengerin guys Bodoh Tapi disini versi karbu guys Nah, sedangkan motor aku B-Street ini udah pake injeksi guys, bukan karbu lagi Nah, jadi di video kali ini aku mau coba apakah alat ini Alat ini berfungsi buat motor injeksi guys Oke, saatnya kita unboxing dulu alatnya, let's go Oke guys, jadi disini aku mau meng-unboxing dulu barangnya ini Yang katanya bisa buat motor beletak-beletak Anjay Nah, disini aku pake tangan satu Soalnya tangan satunya lagi megang HP guys Buat ngerekam guys Saatnya kita unboxing dulu Gimana unboxing pake tangan satu guys Gini guys Aduh, susah banget ini Oke, ini aku beli barangnya kemarin Lusa guys ya Kemarin lusa aku beli barangnya ini Bentar, kita unboxing dulu Nah, itu guys Interrupter relay Ini gimana ngeluarinya guys Bentar guys, sabar guys Kita unboxing dulu bentar pake tangan satu Aduh, susah banget Nah, jadi ini guys Post-interrupter relay 12V Kita unboxing dulu ini ya Tuh, kayak gini kotaknya guys Kita unboxing dulu dari sini Nice Wuh Kita keluarin Nah, jadi alatnya kayak gini guys Tuh, ada tulisan post 12V Interrupter relay Nah, ini alatnya bukan ini doang Jadi ada dua alat lagi Eh, tiga alat lagi guys Yang kalian perlu siapin Bentar, alatnya aku mau ambil di jok motor aku guys Wuh Kucing, 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 kucing Kita ambil dulu barangnya Alatnya Disini guys Nah, ini dia Nah, jadi ini guys Alatnya guys Udah aku ambil dari jok motor aku Bentar, kita keluarin dulu ya Nah, jadi Ini kita buang-buang dulu ini Buang Ini buang, 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 buang Nah Jadi ini alatnya yang kalian perlu siapin Jadi pertama ini ada kabel Aku beli 2 meter Yang merah 2 meter Yang hitam 2 meter Terus ini namanya Apa ini guys Sinagawa Ini apa yang namanya kemarin ya Relay kayaknya guys Relay apa gitu Pokoknya kayak gini Ini kalian butuh satu Terus Ini sebenarnya gak butuh sih guys Soalnya aku mau pakai tombol yang di klakson guys Bentar motor aku gak ada klaksonnya guys Buat alat ini doang guys Nah, terus ini buat di Ininya Buat di relaynya ini Ini namanya relay apa ya guys ya Bentar, bentar, bentar Nah, ini guys Relay klakson 12V 4 kaki Ya, ini namanya relay 4 kaki guys ya Jadi ini sama Ini buat dudukannya nanti Terus Ini guys Post 12V Interrupter relay Nah Jadi ada ini Yang perlu kalian siapin Misalnya kita Rakit dulu guys Ini aku gak tau cara rakitnya Jadi aku nonton video dia guys Ini guys Jangan lupa untuk subscribe to real ya guys ya Nah, jadi disini aku mau nonton Cara perakitannya guys Mantap Oh iya guys Sebelum rakit Aku mau total dulu Ini berapa semuanya Jadi yang pertama Ini aku beli post 12V Interrupter relay Ini harganya kemarin Rp30.000 sama ongkir guys Di Shopee Rp30.000 sama ongkir di Shopee Terus ini harganya Rp15.000an Terus ini kabel harganya Berapa ini kabel ya Kabel ini harganya Sekitar Rp10.000an guys Jadi total berapa guys Rp10.000 Ini Rp30.000 Rp40.000 Sama ini Rp15.000an Jadi Rp55.000an guys ya Cuman Modal Rp50.000an Kalian bisa Buat kenal pot kalian Peletak-peletak Mantap Oke guys Disini udah aku rakit Jadi kayak gini tuh Keren banget guys tuh Nih aku jelasin bentar ya Jadi ini yang Post ini kabel kuning Yang bagian atas Yang bagian atas Nyambung ke Nomor 85 guys Tuh Nomor 85 Terus yang bagian bawah ini Nyambung ke nomor 86 ya guys ya Yang atas 85 Yang bawah 86 Terus yang kabel ini Kabel warna hitam ini Yang di Yang di ininya Kabel warna hitam Nyambung ke Nomor 87 A guys Tuh 87 A Nah yang kabel hitam ini Nyambung ke 87 A ini Yang kesini Nah terus ini Ini kasih kabel lagi Ini panjang Nyambung ke Aki Yang minus guys Aki yang minus Terus yang merah ini Nyambung ke aki yang plus Gitu Oke jadi disini Aku mau coba Pasang ininya Ke motor aku guys Nah jadi ini Jadi ini yang warna merah ini Ini aku mau pasang ke Kelakson yang warna merah Terus yang Terus yang hitam ini Ke kelakson yang Hitam ini guys Yang negatif ya Yang hitam negatif Yang merah positif Kita langsung aja coba guys Ini aku mau nyopot Kelaksonnya dulu Soalnya kelaksonnya ini Udah gak Kepake guys Soalnya kelaksonnya ini Udah digantiin sama ini Yeeeh Mantep Motor aku gak ada kelakson Bubu Keren Aku coba dulu ya Kelaksonnya ya Oke Udah kecoba Soalnya kita pasang dulu Ini kabar-kabarnya Terus ini kabelnya aku mau pakein Ini ya guys ya Lakban Biar gak Kayak gini Ntar kalau kena air Rusak ya kan Aku mau lakbanin Biar aman Oke nice Udah kepasang Lakbannya udah aman banget Soalnya kita ini guys Ini guys Nah yang ini 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 nyambung ke coil guys Nah tapi disini aku gak tau Coil itu yang mana Anjing Di motor Ada coil guys Nah jadi bagian depan ini Aku copot guys tuh Nah terus ini disini aku pasang alatnya Bagian situ guys Aku sangat kreatif gak guys Terus disini aku lakbanin Ini alat yang satu sama alat yang kedua Aku lakbanin Terus aku tempel pake baut Bagian sini guys Semoga antara itu masih bisa dipasang disini ya guys ya Oke saatnya kita coba lagi Kita coba lagi Bisa gak Masih bisa nyala gak Ini alatnya Pada Mantap Oke guys Udah kepasang kayak gini tuh Ini coilnya Aduh sumpah ini gak tau Ini kayaknya aku ngawur dah guys Ini aku pasang ke coil yang sebelah sana Bisa gak ya Aduh ini udah kepasang Seatnya kita coba dulu Bentar guys Oke aku taruh kameranya disini guys Bentar guys Kita coba Guys disini udah mau Udah mau sore Ternyata motor aku rusak Dan gak bisa di starter bangsa Nih jadi pas di starter itu gak bisa guys Bentar ini aku hidupin ya Aku hidupin kayak gini Tuh udah hidupin kayak gini Terus aku starter guys Lihat ya Tuh Aku gak tau Kenapa Masalahnya Angin Tadi aku masang Disini Yang kabel hitam ini Terus pas aku starter Kalian bisa lihat tadilah Kayak gitulah Terus sampai sekarang Gampus ada di starter guys Oke guys Jadi disini aku udah pasang Shackringnya Udah ganti shackring Ternyata ini shackringnya Ada yang putus guys Tuh Dalemnya gosong tuh Ini udah aku ganti Yang bagian sini Tadi gosong bagian sini Semoga bisa guys Semoga bisa kita coba starter Bisa 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 Let's go Nah oke guys Jadi kata orangnya Tadi aku tadi udah tanya Yang pasang di Mio Yang di youtube Tadi tuh Sumpah keren banget bang Aku salut sama abangnya Tadi awalnya udah mau ke bengkel Terus aku tadi tanya ke orang Yang di youtube tadi guys Ternyata cuma Disukur ganti Shackring doang Mantep bang Terus tadi aku Pemasangannya salah guys Sebenernya disini Yang di kuning-kuning ini Di kuning-kuning ini Bukan yang di hitam-hitam ini ya guys Tadi aku masang di bagian hitam ini guys Sebenernya Yang bener itu Yang bener itu Pasang di yang kuning-kuning ini Oke jadi ini Kabelnya ada di bawah ini Misalnya kita pasang Ke yang kuning-kuning ini guys Oke guys Sudah kepasang Ke bagian kuning-kuningnya Sebenernya kita coba Backfire-nya Semoga berhasil guys Di motor injeksi ini guys ya Let's go Kita tes Terima kasih Terima kasih